Balai konservasi sumber daya alam, Seksi Wilayah 2, Pangkalan Bun, Kalimantan Tegak melepas liarkan seakur orang utan ke Suakamarkasatwa Lamanau. Sebelumnya peribatan dilindungi tersebut ditangkap di kebun sawit milik warga, Desa Sungai, Tendang, Kota Warigin Barat, Kalimantan Tegak. Dengan menggunakan perahu kelotok, petugas BKSDA, Kalimantan Tegak, SKW 2, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warigin Barat, membawa orang utan jantan menuju Suakamarkasatwa Lamanau untuk dilepas liarkan. Menemukan perjalanan sekitar satu setengah jam dari Pangkalan Bun, orang utan dengan berat 80 kg dibawa menuju Suakamarkasatwa Lamanau. Setelah sampai, petugas kemudian membawakan yang berisi orang utan menuju area pelepasan. Begitu petugas membuka pintu kandang dengan penuh sukacita, perimatan dilindungi ini langsung melaiki pohon. Orang utan ini sebelumnya ditangkap di area kebun sawit milik warga pada 22 November 2021 lalu. Menurut Kepala BKSDA Pangkalan Bun, Dendi Setiadi, sebelum dilepas liarkan, orang utan terlebih dulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Orang utan tersebut setelah dicek kesehatan, kita lakukan juga kegiatan rapid antigen dan kita lakukan PCR juga negatif, sehingga memungkinkan untuk kegiatan pelepas liaran dan kita lakukan pelepas liaran di Suakamarkasatwa Lamanau. Dipilihnya Suakamarkasatwa Sumai Lamanau karena di tempat itu merupakan daerah kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Seksi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warikir Barat, Kalimantan Tegah, Sigit Sakwan Papugas, Anyus melaporkan.